BLT minyak goreng dan sembako ini disalurkan melalui kelurahan. Salah satu kelurahan yang menyalurkan BLT adalah Kelurahan Sisir Kecamatan Batu. Sebanyak 564 warga dari Kelurahan Sisir mendatangi kelurahan untuk menerima bantuan ini. Setiap keluarga menerima manfaat mendapatkan total bantuan sebesar 500 ribu rupiah. Dengan rincian 300 ribu merupakan BLT minyak goreng selama 3 bulan, yakni April hingga Juni. Sedangkan 200 ribu merupakan bantuan non-tunai untuk sembako. Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko yang meninjau penyaluran BLT minyak goreng ini menyebut, kali ini ada 4 kelurahan di Kota Batu yang menyalurkan BLT minyak goreng. Alhamdulillah saya hari ini memantau kegiatan pemberian bantuan dari Presiden kepada warga Kota Batu dalam rangka untuk kebutuhan-kebutuhan minyak goreng. Yang Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tertib, ya walaupun ada antrian, tapi insya Allah katanya ketika sekitar 500 begitu 2 jam selesai. Yang penting kita semua bisa mengatur dengan baik. Sementara itu, Diyah Surya, salah satu warga penerima bantuan, mengaku sangat senang dengan BLT minyak goreng ini, terlebih dalam kondisi mahalnya minyak goreng saat ini. Sekali dong bisa mengurangi beban. Biasanya kalau pas nggak naik kan 28 ribu, sekarang kan 52 ribu. Jadi kalau dapat uang segini bisa beli minyak goreng sama sembako, membagi sekali. Cukup mbak ya? Alhamdulillah cukup. Terima kasih mbak. Di kota Batu sendiri ada total 8.960 keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan langsung tunai ini. BLT ini diharapkan bisa membantu daya beli masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan Kompas TV, Batu, Jawa Timur